Dua begal diringkus warga setelah merampas handphone seorang wanita di Jalan Salamun, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada selasa dini hari. Pelaku sempat mengacungkan celurit ke korban agar menyerahkan handphonenya. Usaha pelaku untuk kabur gagal setelah motor mereka menghantam tiang listrik di jalan lapangan tembak. Dikutip dari terdipunjakarta.com pada selasa 19 Oktober, pelaku beraksi sekitar pukul 2 lebih 15 waktu Indonesia Barat. Mereka awalnya hendak merampas handphone milik warga. Saat pelaku mengacungkan celurit, korban berteriak meminta tolong dan memberikan perlawanan menggunakan pipa besi yang diambilnya dari lokasi. Sejumlah warga mendengar teriakan segera datang ke lokasi. Sementara kedua pelaku kabur ke arah jalan lapangan tembak Kelurahan Cibupur, Kecamatan Ciracas. Akan tetapi usaha mereka gagal setelah motor yang mereka kemudikan menghantam tiang listrik di jalan lapangan tembak. Warga dengan mudah menangkap pelaku dan menggelandangnya ke Maposek Cipayung. Maposek Cipayung, kompol Bambang Cipta membenarkan kedua pelaku sudah diserahkan ke jajaran unit reskrim guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu penyidik unit reskrim Polsek Cipayung belum bisa memeriksa kedua pelaku. Bambang menuturkan pemeriksaan terhadap dua pelaku setelah tim dokter menyatakan mereka harus menjalani rawat inap. Polisi menyita sepeda motor dan sebilah celurit kedua pelaku untuk mendorong korban. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!